Anda menyaksikan news update, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum berjalan dengan lancar dan baik. Berkas pendaftaran yang dibawa kedua pasangan calon dinyatakan lengkap oleh KPU. KPU mengapresiasi kehadiran para pasangan calon yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelengkapan berkas yang diserahkan akan memudahkan kerja penyelenggara pemilu untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan berkas akan dimulai pada hari ini hingga 19 Agustus mendatang. Jika hasil pemeriksaan kedua bakal paslon memenuhi persyaratan, maka KPU akan memulai proses penetapan pasangan calon pada tanggal 20 Agustus mendatang. Pertama saya berterima kasih kepada pimpinan partai politik yang sudah bersedia mendaftarkan masing-masing bakal pasangan calonnya tepat waktu, artinya tidak melampaui tahapan yang disusun KPU dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10. Nah dengan demikian KPU tidak perlu mengeluarkan energi lagi untuk membuka perpanjangan waktu pendaftaran. Yang kedua saya berterima kasih dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada kita selama proses pendaftaran itu sudah lengkap semua sehingga tidak mempersulit baik KPU maupun peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Yang ketiga saya ingin proses yang baik ini kita jaga terus supaya sampai dengan waktunya semua hal yang kita jalani itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Tidak dilanggar waktunya, tidak dilanggar substansinya. Terima kasih telah menonton!